Oke selamat datang di Ilham FT Auto, kali ini saya ingin mereview mobil ini, eh bukan, sebenarnya gini, mobil ini sebenarnya sih tetap masuknya lancer-lancer juga, ini evolution juga sih memang, tapi saya tidak akan mereview mobil kali ini, karena ini kan berbetulnya yang ini sedan ya, tapi saya akan memiliki mobil yang hatchback, nah mobilnya setiap, ini dia nih mobilnya, ini lancer evolution yang generasi, kalau ini udah full ya suka sedan ini, kalau yang ini yang Session Wagon ini, dia adalah generasi 9, sebenarnya dia generasi 9 juga ada yang tipe sedan juga sih, tapi ini kita yang reviewnya yang tipe hatchback, eh bukan hatchback, Session Wagon, jadi yang menutupnya, dia bukan sedan sih, jadi bener-bener ada bagasi yang lebih luas, tapi bagasinya itu jangan potong lah, kalau sedan kan ini potong seperti ini, apa-apa gitu lah, oke, jangan lupa untuk like dulu video ini, dan video saya lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel saya, Ilham FT Auto, oke, Nah untuk bagian depan ya, kita bahas bagian depan, dan cara evolution yang ini ini, walaupun tahun 2003 ya, tahun 2003 sih, kita memiliki tahun 2003, ini, dia ini, tampilannya seperti ini, dan plat nomornya memang dia agak sedikit, dibikin mirip begini ya, karena di depannya kan dia lancip gitu ya, ini depannya lancip gitu ya, ini depannya lancip, jadi, dibikin seolah-olah itu bentuknya itu jadi, plat nomornya beser sebelah kiri, dan di tipe sedan juga sama seperti ini, ini dia ditambahin bodikit juga di bawahnya, jadi lebih mantep, dan di bawahnya lagi ini, ada semacam kayak buat saringan ya, buat saringan, dan lampunya sih, dia sudah menggunakan yang HID, dia lampunya di bawah sini, ini atasnya lampu kecil, dan untuk logo prumnya lagi, juga ada di logo rucubisinya saja, dan dia, lengkukannya ini benar-benar, bukan hanya di bumper saja, jadi semuanya dari tampung sini ini, agak melengkuk gitu ya, dan dia, disini ada buat kayak saringan udara ya, karena mesin ini katanya sudah menggunakan yang turbo, turbo charger, di panas kedua, hmm, emang sih sangat unik sih mobil ini sih, tau menurut saya sih, dari depan tuh sangat ganteng sekali, oke, kita langsung buka kap mesinnya, nah, kita buka kap mesinnya, Nah, kita contohin dulu, Nah, tuasnya ya, ini dia, Nah, ini dia, mesin dari Lancer Evolution yang 9 ya, tahun 2003, yang station wagon, mesinnya, sorry, saya sambil baca ya, karena nggak hafal, Nah, dia, mesinnya ini dia menggunakan mesinnya 2000 cc, 4G63 inline turbo charger, Untuk tenaganya sendiri, dia bisa mencapai 287 horsepower, Kalau di dalam PS-nya, dia bisa mencapai 291 PS, Dan untuk torsinya sendiri, dia bisa mencapai 392 Nm, Di rahinya, ya, sekitar, ya, berapa ribu RPM gitu ya, Gula-gula kematan di bawah, kalau bagi yang tahu, Dan, untuk ruangan mesinnya, Lancer Evolution tuh, Walaupun ini mobilnya sudah dilangkapin dengan turbo, Hmm, tapi suaranya kayaknya sih nggak terlalu bisik ya, Apalagi nih, ada sang aja nih, Biar turbo-nya tuh berasa ya, Makanya ada dilapisi seperti ini, Dan ada peradamnya juga di sini, Tapi emang ruangannya emang sangat rapi sih, Rapi banget, Ini bener-bener, mobil sedan, Tapi, walaupun turbo, Tapi tetap kelapian estetikanya tuh dijaga, Oke, Langsung tutup aja, Kita langsung tutup dengan cara dibanting, Biasa, Oke, kita langsung balas samping, Nah, untuk tampilan sampingnya, Kalau yang station wagon seperti ini ya, Dia emang, Kalau yang saya jantung, Kalau yang itu kan dia, Dia pasti langsung melengkung, Ya ada buntutnya ya, Kalau ini kan, Dia dibikin langsung, Kayak ditambahin gitu ya, Jadi kayak dibikin, Dipotong, Langsung dibikin, Seperti ini ya, Jadi ada pilar C-nya nih, Yang gede banget seperti ini, Karena ini yang station wagon, Handle, Dia sudah sewarna body, Tapi memang dia, Masih belum kiles ya, Dia karena kunci kontaknya, Dia masih yang seperti ini, Tapi dia udah hemobilis, Keren banget, Dan untuk di sini, Pilar B-nya, Sudah black dog, Ada kayak semacam, Roof rail, Antenya modal sak pull, Dan untuk spionnya sendiri, Dia sudah sewarna body, Dan sudah elektrik, Kita coba, Kita lihat di dalamnya, Ada nggak? Tapi kalau mirror, Pasti udah ya, Oke, Dan, Di bawahnya, Nggak ada apa-apa lagi, Tapi ada lupukan di sini, Pintu nih, Kayak semacam kemodi, Tapi lupukannya ya, Seperti itulah, Nah, Kita langsung bahas bannya juga, Untuk ukuran bannya, Dia menggunakan profil bannya, Bannya ini bukan bannya aslinya, Bukan patek aslinya, Dia udah diganti dengan ring, Apa nih, Ring 19, Dengan profil bannya adalah, 28, 235, Per 40, Ringnya nih, Dia menggunakan N5 baut, Yang ini, Pada itu udah diganti nih, Bukan patek aslinya nih, Jadi kelihatannya, Biar lebih keren gitu ya, Karena ini mobilnya, Mobil kencang, Dan ada, Cakramnya di belakang, Di ram belakang, Sudah menggunakan cakram, Untuk di ram depannya, Dia juga sudah menggunakan ram cakram ya, Dan di sini, Ada 60% di fendernya, Oke, Kita langsung bahas belakang, Nah, Tapi tampilan belakangnya, Dia memang benar-benar, Dia hampir mirip, Yang di mana, Ada raya sih, Uncubishi Grandis, Karena ini yang, Basis setiapnya, Dari Uncubishi Grandis, Setelah bunyi aja, Nihitungin Grandis ya, Karena ini yang, Session Wagon, Bukan yang sedan, Kalau yang sedan, Pasti seperti ini, Bentuknya, Ini yang, Session Wagon seperti ini, Dia ada, Defogernya di kacanya nih, Kalau dikasih-kasih film gelap, Jadi gak kelihatan, Defogernya, Ada spoiler-nya juga, Ada handel stop lamp, Dan wiper, Handlenya, Sebelah sini, Handle buat buka bagasi, Dan di sini, Ini sepolos ya, Gak ada sensor factory sama sekali, Sayangnya, Dan di sini, Ada lampu kecil, Dan bener-bener polos ya, Gak ada apa-apa, Tapi dia, Napotnya ya, Wah, Udah, Keren banget, Jadi tambahin, Mokokaternya itu keren banget, Oke, Kita langsung bahas bagasi juga, Nah, Bagasinya dia, Cukup lumayan luas ya, Sorry berantakan, Dia ada patisi seperti ini, Kalau kita copot, Nah, Ini bener-bener bagasinya, Sangat luas, Bisa menampung, 2 koper gede, Dan, Galon, 5 galon, Gali bisa ya, Dan di bawahnya, Ada, Tempat penyimpanan, Toolkit, Dan di bawahnya lagi, Di sana ada ban, Tuh, Yang masih pada kaleng, Dan, Dia di sini, Ada colokan 12 pol, Dia ada speaker-nya, Di sini nih, Di pilar belakangnya, Dan, Ini tempat penyimpanan lagi, Buat radiator-nya kayaknya itu, Di lalu bagasi, Dan di sini, Ada tempat penyimpanan lagi, Di sebelah sini, Ini, Ini buat, Nah, Buat olinya kali ini, Dan di sini ada, Speaker-nya juga nih, Padahal, Di bikin 3 baris, Sebenarnya keren nih, Tapi ya, Cukuplah, Station wagon itu kan, Jatuhnya sedan, Tapi kan, Dibikin, Ya, 5 baris ya, Nah, Ini patisnya bisa dipasang, Seperti ini, Enak banget ya, Oke, Kita tutup, Kita langsung bahas ke dalamnya, Oke, Kita langsung coba nyalain aja, Tapi sebentar aja, Nggak usah lama-lama, Sala ini, Mobilnya, Takut napa-napa, Nah, Nyalainnya, Harus dipencet itu ya, Pake tombol ini nih, Coba, Maaf, Tombol ini tuh, Nah, Tombol yang di bawah tuh ya, Seperti itu, Nih, Kita kecilin dulu nih, Karena, Biar gak kena copyright, Nah, Ini tampilan baru seperti ini, Dan suaranya, Coba kita gas dikit yuk, Wah, Turbunya berasa ya, Turbunya berasa, Cush, Jadi kayak enak banget gitu ya, Keren banget, Oke, Nggak usah lama-lama, Kita langsung matiin aja, Kita buka aja pintunya, Karena biar gak panas, Ini gak mau baca, Kita matiin nih, Nah, Kita langsung matiin aja, Nah, Unik ya, Nyalainnya, Harus ditancapin, Dan, Di tombolnya disini ya, Ini paling unik, Nah, Untuk interiornya sendiri, Memang, Nggak terlalu baik istimewa, Dari si Lancer Evolution ini, Tapi, Kalau pada ini, Masih mewah sih, Masih keren nih, Kalau buat bagiannya, Enak banget ya mobilnya ya, Dengan bangkunya aja, Yang udah bangku ini ya, Retro ya, Membalap ya, Yang disini ya, Nama di bangku penumpangnya juga ada, Ceren, Dan, Disininya udah, Ya mewah lah, Nah, Untuk di setirnya, Dia udah ada airbag nih, Setirnya, Ini setir aslinya ya, Tiga palang gini, Dengan logo yang bersih gini, Tiga palang, Dan, Untuk pengaturannya, Dia, Bisa, Tilt, Tapi, Dia belum bisa tanya kopik, Belum bisa tanya kopik, Tilt doang, Untuk di sebelah kanan, Maafinnya dulu, Untuk di sebelah kanan, Dia, Sudah ada, Pau window yang auto, Yang sisi driver, Ada window lock, Tapi dia, Doro locknya dimana ya, Kelihatan nih, Dan dia disini, Ada tempat penyimpanan, Ada speaker, Dan ada, Handlenya, Model chrome, Disini ada, Gak ada twitter, Sayang banget nih, Hamsung ada twitter, Penang banget, Nah, Di sebelah kanan nih, Buat pengaturan spionnya, Sudah electric retract, Dan electric mirror, Dan dia ada, Penggerak empat roda, Jadi ini, Dia bisa dibilang, 4x4, Ya, Dan di bawahnya lagi, Ada, Buat, Apa nih, Lalu kita serot dulu, Oke, Buat cahaya lampu, Dan fog lamp, Di bawahnya lagi, Ada buat buka kapesin, Karena dibuat buka tanki bensin, Dia disini, Di sebelah sini, Tuh, Sorry, Agak buram, Nah, Untuk spirometernya seperti ini, Tadi ya, Kalau bas lagi nyala, Tadi kan kelihatan warna merah, Racing banget ya, Dan ini, Posisinya, Lengkap ya, Saka weeper, Yang sudah intermittent, Fog lamp, Yang sudah auto, Dan untuk disini, Ada lampu hazard, Di antara kisi AC, Dan di atas, Di atasnya ada jam, Ini ya sudah diganti ya, Sudah diganti dengan, Yang aftermarket, Dan disini, Di AC nya, Sudah menggunakan, Yang puter-puteran, Dan posisinya lengkap, Dan disini, Ada soket lighter, Atau bisa jadi polo outlet, Kalau gak ngerokok, Dan disini, Ada, Asbak, Terus misinya, Dia 5 speed, Percepatan ya, Automatic, Dia disini, Dia ada, Handbrake, Model tarik, Skapholder, Dua buah, Tempat coin, Tempat penyimpanan lagi, Dalamnya, Dia disini ada, Tempat, Penyimpanan, Dia ada kayak, Piano black gitu ya, Keren, Dia tetap ada airbagnya juga, Dia handgripnya, Model, Retrack, Ini dia, Model, Eka Jaster, Seatbellnya, Jadi bisa diatur ketinggiannya, Dan disini, Dia ada kaca, Tapi gak ada lampu, Sunvisornya, Ada lampu baca, Dua buah, Yang bisa jangan terpisah, Nah, Kalau yang lampu tengah, Gini lampu pintu, Piano tengah, Sudah ada inek view, Dan disini, Dia ada, Sunvisor, Tapi gak ada kacanya, Cuma ada cut holder, Hmm, Coba lagi ya, Oke, Kita bisa langsung keluar aja, Pindah ke baris kedua, Nah, Sekarang kita berada di baris keduanya, Lancer, Evolution yang 9, Yang station wagon, Tahun 2003, Seperti ini, Dan sangat luas ya, Enak banget dan, Tinggi seri 180, Gak mentok loh, Enak banget, Dan ada headrestnya, Walaupun yang bagian tengahnya, Gak dapat headrest, Oke, Kita langsung bahas, Bentar belakang, Nah, Untuk di, Akomodasinya di belakang, Dia, Gak ada set pocket, Sayangnya ya, Karena bangkunya itu, Diganti yang bangku Recaro, Gitu ya, Bangku yang sport, Dia di sebelah sini, Ada handgrip, Model retrek, Labu baca, Tekan kiri, Juga ada tuh, Dan, Truks seatbeltnya, Dia masih model fix, Headrest hanya 2 titik, Dan di sini, Dia ada, Armrest, Dan ada cup holder juga, Dia, Bangkunya dia, Sudah gak bisa, Sliding lagi, Jadi gak bisa diatur, Cuma recline-nya doang, Bisa diatur, Recline-nya dia udah mentok ya, Tapi apa yang segini nih, Nah, Kalau mau bagasi nih, Ini bangkunya bisa terlipatnya juga, Bagus ya, Bisa, 50, 40, 60 ya, Jadi enak, Jadi, Bisa di, Bagi 2 ya, Untuk pelipatannya, Dan di sini ada bahan fabricnya juga nih, Walaupun sisanya, Udah kulit semua, Walaupun dia penggerak depan, Tapi dia, Ada gadannya nih, Dan di sini ada aspak, Wah, Ini mobil, Kalau saya boleh tes, Jalan jauh nih, Ini enak banget ini, Ini kayaknya kenceng nih, Apalagi dengan turbo, Tadi ya, Saya gas tadi, Wah, Keren banget, Misalnya di belakang, Gak ada, Gak ada, Akumoda siapapun ya, Oke, Kita langsung keluar aja yuk, Nah, Bagi kalian, Yang ingin langsung melihat, Mobil ini, Yang bener-bener, Sebatinnya, Bener-bener, Masuk keren banget, Walaupun ini, Dan mobil yang sudah, Lebih-lebih, Lebih dari sepuluh tahun, Biasa om datang aja, Ke sini nih, Banyak lupa, Penghubungi Instagram, Biar tahu harganya, Biar tahu harganya, Spesifikasi, Spesifikasi, Lebih lanjutnya ya, Bisa langsung, Menghubungi, Tadi yang, Tulisan tadi, Dan, Lu jujur sih, Ini mobil, Kalau, Saya lihat sih, Bener-bener ganteng sih, Bener-bener evolution, Yang paling ganteng, Session Wagon, Aku memang sih, Saya sih, Gak tahu kita, Ini, Coba, Di kanan gitu ya, Keren kali ya, Ini hanya opini aja, Oke, Itu aja video saya hari ini, Mengenai, Lensin evolution, Yang generasi 9, Session Wagon, Tahun 2003, Mohon maaf, Kalau masih ada salah kata, Saya, Dari, Saya untuk mereview, Mobil ini, Dan mobil saya yang lainnya, Dan, Jangan lupa untuk, Klik like video ini, Dan jangan lupa subscribe juga channel saya, Ilang Ft. Auto, Oke, Terima kasih telah menonton, Sampai jumpa di video saya berikutnya, Dan, Karena masih pandemi, Tetap mematuhi protokol kesehatan, Dengan selalu menggunakan, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih telah menonton!